Kita beneran digampar sih Iqbal sama Om Ucek, atau gimana Om? Ditampar. Kemana kah film Anak Menteng yang dikangenin banyak orang itu Om? Om gak ikutan itu prediksi tuh artis-artis semua tuh Om, moge-moge. Mari let's go, dicangcutin aja. Hai, saya Rapsodi. This is the first podcast Cangcut, and it's gonna be great. You know what? Because the bintang tamu. So, let's talk. Selamat malam. Om Ucek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemaham, Mang Andi, damang? Yes, damang, Om Ucek damang. Finally Om, akhirnya bisa nyambung juga ini, ya setelah. Teman-teman, jadi kemarin itu, tadinya mau kemarin, karena teknis, jadi akhirnya ke sekarang ya Om ya? Iya eh, kemarin sampai kemalaman, jadi sementara pagi-pagi mesti bebenah lagi. Siap-siap, ampura bisa. Om, mau bilang makasih dulu nih Om pertama nih Om. Siap. Di podcast Cangcut yang pertama, Om Ucek mau di-invite di acara ini, respect dan atur nungun bisa pokoknya. Om, jadi kita mau, ceritanya mau bikin podcast, namanya podcast Cangcut nih. Ini podcast pertama gue, Om. Siap. Dengan laki-laki pria ganteng yang tidak pernah habis katanya gantengnya. Pake formalin. Om, ini mungkin banyak yang belum tau nih, dulur-dulur semua. Nama Al-Arthur Muqtad ya Om ya? Al-Attur Muqtad, dipanggil Al-Attur Muqtad ya, dipanggil Bucek. Asal. Asal, mulanya Om itu dari mana? Asal, oke. Lahirnya di Belanda, karena saya orang Belanda. Bapak Bugis Pertawi, kita pindah ke Indonesia tahun 1978. Dan semenjak itu tinggal di Indonesia sampai hari ini. Jadi 78 Om ya? Asalnya dari mana-mana. Berakhirnya sempat menjadi warga Cimaja selama hampir 8-9 tahun. Saya jadi warga Jawa Barat. Setelah itu saya sekarang menjadi warga Bali. Bali Om ya? Di sana gimana Om? Jalan terus aktivitas apa makin ketat nih Om? Jalanan... Kalau di Bali, di Bali dari awal cukup ketat. Karena desa-desanya aktif. Dan kalau kondisi ya saat ini sepi. Aktivitas adanya. Aktivitas lokal lah orang-orang yang memang menetap di Bali. Tapi kalau turis yang diharapkan, turis lokal pun sampai sekarang masih belum. Karena kan di beberapa daerah, di Jawa Barat, di DKI semua. Di lockdown, di beberapa kota juga gitu. Sehingga pasti pergerakan orang nggak terlalu sebebas dahulu. Sama Om. Di sini juga seperti itu kurang lebih Om Bogor. Om, siap-siap didikmati saja. Om nih, kita mau ngomongin masalah. Bukan masalah, tapi lebih ke hobinya Om Bucek. Terbilang itu bisa dibilang ekstrim dan... Apa ya? Expensive? Relatif ya kalau mahal ya? Relatif lah kalau mahal. Ada harganya gitu ya Om ya? Ada harganya. Serving, bener Om? Dulu, dari mulai SD SMP ya sepeda, skateboard, sepatu roda, surfing, sampai akhirnya terbang. Saya sangat hobi kegiatan luar ruang. Jadi, saya punya beberapa pengalaman dengan kegiatan luar ruang di beberapa bidang. Karena memang hobi nyoba sesuatu dan kalau punya kesempatan, kenapa nggak dicoba? Karena hidupnya cuma sekali. Dijalanin aja, ada punya kesempatan mencoba sesuatu yang baru, kita belajar. Ya, kerjain aja. Oke, Tuhan Dulur. Karena pasti menyenangkan. Siap, pesen-pesen dari Om Bucek tuh. Catat. Nah, ini yang paling sering kita lihat di IG-nya Om Bucek ini ada para layangan atau para gliding. Sama nggak sih, Tuhan? Para layang, para gliding tuh sebenarnya? Ya, para gliding bahasa internasionalnya. Kalau bahasa Indonesia-nya para layang. Memang penggiat para layang sejak tahun 2001. Wow. Berarti udah berapa tahun? 19 tahun gitu ya, Om ya? Iya. Saya masih SMA, Om. Saya juga. Nggak mati, Mak. Jadi, tahun lalu itu bener nggak, Om ya? Para gliding Indonesia sabat gelar juara dunia tuh di Serbia, Om. Kalau dilihat-lihat. Nah, di situ Om Bucek ada kontribusi atau gimana nih, Om? Saya luruskan dulu. Oh, siap, siap. Saya sudah menjadi atlet para layang Indonesia, sudah menjadi juara dunia sejak tahun 2010. Sejak tahun 2010 sudah juara dunia? Ya, sudah juara dunia. Memang tidak terekspos teman-teman kita yang membawa nama baik Indonesia di mancanegara. Dan sejak 2010-2011 terusnya itu memang Indonesia selalu punya juara dunia. Jadi, kita sudah hampir 9-10 tahun Indonesia tuh malah melintang di dunia para layang internasional. Khususnya untuk nomor akurasi atau petepatan mendarat. Wow, berarti udah lama ya kita berprestasi soal para gliding dengan para layang, Om ya? Sudah. Nah, untuk safety-nya nih, Om, keamanan misalnya ada dulur-dulurnya Podcast Cangcut yang mau nyoba nih para gliding itu, seberapa safety kah ini untuk dilakukan, Om? Ya, seberapa safety saya sudah 20 tahun melakukan, jadi ya kan? Selamat. Ya, gini, semua kegiatan itu ada tingkat resiko. Para gliding sebagai salah satu kegiatan yang di udara, memang margin of error-nya harus 0. Jadi, yang orang-orang semua bilang ini olahraga ekstrim, kalau gue lebih menyebutnya ini adalah olahraga orang sabar. Kita yang main di kegiatan alam itu, itu harus punya sabar. Jadi, nggak boleh maksa, kita jauh-jauh datang, 3-4 jam menuju tempat terbang, sampai situ cuaca tidak bagus, ya kita harus memutuskan untuk lebih baik menahan diri daripada tidak terbang esok hari. Ya kan? Jadi, kalau bilang olahraga ekstrim, salah. Ini olahraga orang sabar. Olahraga orang sabar, jadi kita mesti lihat cuaca, mesti lihat... Semua kegiatan luar ruang itu adalah olahraga orang sabar, karena kita selalu dilatih kesabaran. Jauh-jauh datang mau naik gunung, nggak bisa nyampe puncak, sabar pulang. Mesti nunggu. Coba lagi. Itu juga para gliding, jauh-jauh pergi ke satu tempat, ternyata cuaca tidak mendukung, nggak bisa terbang, ya sabar. Kalau dipaksakan, nanti malah jadi resiko. Oke, even itu memang dia udah, ibaratnya udah bayar, udah prepare, dan lain-lain, mau nggak mau, depending, Om, ya? Iya, iya, karena kita bergantung pada cuaca. Kegiatannya tergantung cuaca mengizinkan atau tidak. Oke, Om, sekarang masih jalankah, Om, atau menurun aktivitasnya karena pandemi ini, Om? Kalau terbang, saya ya tiap hari kita terbang. Karena kebetulan kan saya operating wisata para layang di Bali. Jadi, kita tetap buka saat ini, tapi ya karena tidak ada tamu, jadi dalam sebulan tuh dapat beberapa tamu aja sudah alhamdulillah. Karena 70% dari kekuatan tim kita sekarang semua kembali ke daerah masing-masing. Jadi, hanya beberapa yang memang warga balik yang kita bertahan di sini. Ya, kita harus tetap semangat tiap hari kita buka, jam pagi kita buka site-nya. Kita juga masih buka kegiatan sekolah para layangnya, karena kita mengadakan kursus para layang juga. Masih ada 2-3 murid yang datang berlatih, dan dalam satu sesi pelatihan kan kita bisa menghabiskan 3 minggu sampai 1 minggu. Satu sesi pelatihan? 3 minggu? Setelah pelatihan itu, belajar orang dari mulai tidak bisa terbang sampai dia bisa terbang sendiri dan mendapatkan musik. Oke, paham, 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 paham. Ini asik nih, Om. Iya, kegiatannya setiap hari masih terbang, kadang mau prak motor. Motor gede. Kegiatan hari-hari kecil, gede, bebas, emang motor yang banyak. 100 mc, Om. Yang penting, yang penting mah jangan ditowing. Siga makanan, Om, ditowing, Om. Nah, ini kalau orang cowok-cowok juga mau lah ya, namanya hobi jadi duit, Om ya. Bener nggak, Om? Banyak kegiatan, masih kegiatan. Tapi ini prihatin kalau denger-denger cerita-cerita dari teman-teman, mungkin teman-teman Om Ucek, artis yang dikala sepi begini, pelariannya salah nih, Om. Ada yang ke, ya, narkoba gitu loh. Nah, tanggapan Om Ucek gimana sih, Om? Sama teman-teman yang masuk, yang salah, salah arah apa ada tanggapan? Ya, gue nggak berkomentar lah. Masing-masing punya, punya caranya sendiri-sendiri dalam mengisi waktu luangnya. Jadi, sok aja, saya mau mendoakan semua orang supaya jauh dari hal-hal seperti itu. Tapi kita kan tidak bisa mengatur orang untuk seperti apa. Yang penting kita memberi contoh aja bahwa apa yang kita lakukan harus yang positif. Oke, setuju, Om. Setuju. Jadi, ya, mungkin, mungkin itu jalannya mereka. Cuman, kita doain ya, Om ya, biar. Kita harus selalu support buat teman-teman yang lain juga. Yang pasti kita support dalam doa. Siap, siap, Om. Om, ini ada, jadi kemarin saya dapat share-share juga di, apa namanya, di sosmed gitu ya. Nanya ke teman-teman. Ada yang nanya juga nih, Om, dari 2.000 pertanyaan, saya ambil 4. Jadi, ini dari Boy, dari Boy. Kata Boy, rumah yang di Rempowa masih melihara harimau nggak, Om, katanya? Rempowa. Masih. Masih ada gitu, Om, harimau nggak? Masih. Oh, siap, Boy. Itu, Boy. Rumahnya masih ada harimaunya, Om Bucek. Jawab ya, Boy. Terus dari Nick, butuh anak angkat nggak, Om? Aib dijawab mal, Om. Tanggung jawab yang 4 aja belum beres. Masa nambah lagi. Ya, Nick. Emangnya gue punya pohon duit. Nah, Nick. Dari jawabnya, Nick. Terus, ini dari Denny. Dari Denny. Apa nggak enaknya jadi artis, Om? Apa nggak enaknya jadi artis? Nggak enaknya. Nggak enaknya yang pasti kita tidak punya privacy. Itu ada pada waktu-waktu tertentu juga kan orang perlu privasinya. Nah, nggak enaknya kita tidak punya privasi. Hidup kita pasti akan selalu diurek-urek sama media. Media sama semua pengen tahu apa. Cuman, kalau gue kan peduli. Jadi, gue mah lakukan aja kegiatan gue senormal mungkin. Karena gue tidak pernah merasa diri gue juga lebih. Atau gue bukan selebritas. Gue orang normal yang pekerjaannya aktor. Nah, itu aja. Di luar kesibukan gue main film, main series, dan lain sebagainya. Ya, gue menjalani kehidupan gue dengan normal. Gue bekerja, gue berinteraksi dengan orang di sekitar gue juga normal-normal aja. Oke. Tapi, to be honest nih, Om. Gue kalau dari sisi pandang gue, Om Bucek itu humble lah. Jadi, perendah hati, nggak sombong. Mau diundang ke podcast yang belum seberapa. Semoga podcastnya gede, Om. Nanti ya. Didoain, amin. Mas Denny udah kejawab ya. Nah, satu lagi nih, Om. Ada dari Anggi. Kok gantengnya nggak habis-habis, Om. Pakai apa sih? Nah, tadi udah dijawab. Pakai formalin, Gi. Tuh, udah dijawab tuh, Gi. Om. Ngomong-ngomong soal film nih. Harapannya gimana nih, Om? Boleh minta pendapatnya nggak? Saya sebagai pekerja bioskop. Dan Om sebagai pelaku-pelaku seninya. Tanggepannya gimana nih, Om? Bioskop ditutup. Kalau saya di... Ya, saat ini kita mau kasih tanggepan apa? Kondisi kan ya. Sedunia juga orang repot banget dibikin oleh pandemi ini. Harapannya pasti, kebetulan saya juga adalah penggemar nonton di bioskop. Karena buat gue nonton itu harus di bioskop. Mantap. Kalau nonton film ya. Mantap. Sebagus apapun sound system di rumah itu, buat gue kalau kita mau menikmati film, ke bioskop itu tempatnya. Jadi gue kehilangan momen itu. Karena ke bioskop itu gue cukup rutin. Gue lakukan. Ya, semoga pandemi cepat berakhir. Atau punya cara untuk bisa membuka bioskop. Mungkin dengan aturan yang nggak tahu lah. Kita masyarakat mah nunggu kebijakannya. Amin, 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 amin. Ya Allah. Gitu diputuskan. Boleh, kita pasti balik lagi nonton. Sekarang sebenarnya, ya kalau gue lihat di masyarakat lah pada umumnya ya. Kan sekarang menunggu aja. Yang bisa kita lakukan adalah menjaga diri kita sehat. Pola hidup sehat. Makan sehat. Tolor aja cukup. Insya Allah kita sehat. Karena virus itu yang bisa melawan cuma antibody. Bukan, sampai saat ini belum ada obatnya. Yang sembuh semua pengalaman yang kita baca. Yang sembuh adalah mereka cukup istirahat. Dan minum vitamin. Dan gitu lah. Ya kalau soal COVID-19 kita tinggal berdoa. Semoga cepat ada kebijakan dari pemerintah Untuk membuka lagi semua. Kita harus kembali normal soalnya. Amin, amin, amin. Ekonomi. Kalau nggak akan banyak-banyak yang terdampak gitu. Betul, betul. Jangan lupa skipping om ya. Biar sehat. Sehat selalu. Om, si Dilan teh itu ngomong-ngomong film yang terakhir nih. Dilan ya bener ya? Atau Milya? Milya yang terakhir ya omnya. Milya ya. Milya ya. Nah itu ada-ada gan si Dilan digambar nih om. Atau beneran digambar sih Iqbal sama om Bucek? Atau gimana om? Ditampar. Ya tapi kan bukan... Bukan nampar karena benci. Ikan nampar karena permintaan skenario. Tapi Iqbal aktor yang profesional. Gue senang bisa kerja sama aktor muda yang menurut gue profesional gitu. Jadi dia sendiri yang sejak awal latihan dia udah bilang, Om nanti kalau ini loh adegan tamparnya tampar aja om. Gue bilang, ya yakin mau ditampar. Gue bilang, kalau mau-mama enggak pasti dikasih. Tapi ya gue salut sama si Iqbal itu karena menurut gue jarang ada aktor yang mau totalitas saat bekerja. Di umur yang masih muda om ya? Ya, ya respect gue sama dia. Jadi pertanyaan ini titipan dari fansnya Iqbal nih om adalah, Emang bener tuh om Bucek itu katanya nampar gitu? Ya udah saya tanya aja lah. Bener. Tapi kan bukan nampar karena benci sama Iqbal. Kan gue nampar supaya adegan itu hasilnya bagus. Entah, orang seni mah pasti tahu. Bagus dan alhamdulillah kan bisa box office berarti kan menghibur. Ini proyek yang nanti ke depan apa nih om? Yang mungkin akan ada lagi yang masih ke pending? Yang baru selesai web series. Enggak, kemarin bulan Juli masih syuting saya di provinsi keliling bari corona. Oke, ya kita tetap harus kerja. Kita kerja dengan protokol kesehatannya dijaga. Cuman perjalanannya karena dilakukan di lima provinsi jadi repot. Weh kemana-mana. Di perbatasan-perbatasan banyak. Ada Sumatera Utara, Aceh, terus Lombok, Bandung, Jakarta. Masuk Jakarta saat itu juga saat PSBB pertama, bulan Juli ya. Jadi ya harus bekerja dalam kondisi pandemi ini juga ada challenge-nya sendiri. Tapi ya menyenangkan kalau dijalanin. Dijalanin, ya. Alhamdulillah selesai semua. Mungkin akhir bulan ini atau awal bulan tayangnya. Itu program sosialisasi buat kementerian PUPN. Oh, siap. Itu tayang di stasiun TV atau di beberapa atau di satu stasiun TV atau di acara? Eh, tak. Kayak ingin. Itu urusan yang bekerja di situ. Saya ngertinya bikin. Beres bikin pulang. Ngapung deh. Oh, siap. Nanti kita tunggu aja om ya. Apa namanya hasilnya. Terus kerja pulang, entah mau motoran, entah gue off-road, entah gue kapu. Gitu aja. Siap, siap, siap. Nah, ini kan anak-anak milenialnya tahunya Om Bucek itu mungkin ya. Anak-anak sekarang itu tahunya Om Bucek adalah bapaknya Dilan gitu ya. Tapi seangkatan saya yang mengkonsumsi sembilan puluhan nih Om. Tahunya itu satura Om. Nah, kemana etah film Om? Kemana kah film anak menteng yang dikangenin banyak orang itu Om? Itu musik tanya sama kreatornya dan produsernya saat itu. Karena memang waktu itu sembilan... Sembilan tujuh, kalau nggak salah itu bikinnya. Sembilan enam. Sembilan enam. Sembilan enam, iya. Sembilan enam, sembilan tujuh. Karena kalau kita pemain itu, selesai kita syuting, kita sudah nggak ada ini lagi dengan produksi. Karena itu bukan milik kita. Kita tukang. Nah, oke. Pelaku ini ya. Jadi kalau pertanyaan film itu ada di mana itu, harus ditanyakan kepada bos-bosnya yang bikin. Semoga mendengarlah. Kalau pekerjaannya mah cuma tukang. Semoga si bos-bos itu mendengar karena memang banyak yang kangen si film itu. Entah kemana orang-orangnya juga. Masih kontakan Om? Sama... Gue masih inget nih Om nih. Sama Tangguh, sama Ucup, sama siapa lagi. Enggak. Gue yang kontak cuma sama bekas bini gue aja. Yang lain nggak. Yang di film itu ya. Yang lain nggak. Oke. Masih-masih sudah punya jalannya sendiri. Eish. Termasuk Om Bucek. Yang hobi dengan ekstrim hobis. Om, ada dua pertanyaan cepat lah. Tolong dijawab nih Om nih. Gondrong apa pendek Om? Gue gondrong. Gondrong. Ini pun baru potong pendek kemarin bulan Juli karena syuting buat gitu. Karena tokohnya kemarin adalah pekerja ASN. Jadi nggak mungkin ASN mah gondrong ya. Mintanya rapi. Kalau tukang mah kan gimana pesenan. Senatnya A jadi A. Senatnya X jadi X. Oke. Terus Moge apa para layang Om? Semua. Oh itu dua-duanya. Semua. Karena ya semua gue lakukan. Nggak bisa dipilih. Om nggak ikutan itu. Apa namanya? The Prediksi tuh artis-artis semua tuh Om. Moge-moge. Ya. Suka pernah ketemu juga sama mereka. Pas mereka ride ke Bali. Pada mampir juga. Tora pada mampir. Sama si Steffi. Semua mampir ke tempat para layang. Juga nyoba mereka terbang. Oke. Mungkin nanti pas waktunya ketemu. Pasti ketemu di jalan kalau main motor mah. Oh iya pastilah. 100. Eh 1% MC. 1%. MC. Betul ya? 1% MC. Baikin berhut. 1% MC. Oke. Om terakhir nih Om. Kalau mau ikutan para layang bisa. Kemana linknya? Apakah ada website-nya? Atau apa? Banyak klub para layang di Indonesia. Jadi sebenarnya kalau mau para layang itu bisa menyesuaikan aja. Ada di wilayah mana. Kalau wilayahnya kota Bogor. Kebetulan klub saya. Klub di kota Bogor. Namanya Papa Tong. Oke. Papa Tong. Ya itu. Sekretariat klubnya di Puncak. Di Gunung Mas. Gampang nyarinya tinggal masuk ke Puncak itu. Areal Gunung Mas. Belok kanan langsung ketemu. Sudah pasti tempat para layang. Jadi setiap klub itu punya ininya sendiri-sendiri. Jadi ada beberapa klub yang menyelenggarakan pendidikan. Para layang. Seperti ya Papa Tong. Salah satunya kalau di Bogor. Ada di DKI juga punya klub. Di Bandung punya klub. Di Bandung Barat. Di Jawa Barat sendiri punya beberapa kabupaten yang sudah mempunyai tim para layang. Oh. Hanya itu yang di Jawa Barat. Belum lagi Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Lombok. Sampai Papua, Riau, Sumatera Utara. Ada banyak klub di Indonesia. Jadi kalau mau main para layang. Menyesuaikan aja. Ada tinggalnya di daerah. Terus googling pun gampang. Banyak informasi di situ. Saran gue kalau mau belajar para layang carilah klub dan instruktur yang kompeten bersertifikasi dengan benar. Jadi biar belajar para layangnya statnya benar. Para layang ini jangan dilakukan dengan berani. Tapi dilakukan dengan pintar. Kalau kita modalnya berani, kita akan mempunyai beberapa risiko. Karena orang berani berpikirnya lebih pendek dibanding orang yang mempunyai rasa takut. Takut itu harus kita pelihara supaya kita tetap aware. Kita tetap berhati-hati. Karena kegiatan luar ruang itu, ya apapun itu ya. Mau para layang, mau yang lain pun saya yakin asal dilakukan dengan benar akan meminimai risiko. Oke, berharga banget nih Om Bu Cek. Saran-sarannya itu teman-teman ya. Khususnya warga Bogor. Yang mau bisa ke puncak Gunung Mas. Dan untuk kota-kota lainnya juga carilah. Instruktur ya. Yang bersertifikat. Yang jelas gitu ya. Jangan asal-asal. Di Bogor, Pak Patong itu, itu idon. Di idon ya. Ya. Sampai sekarang masih tuh Om ya, konten-kontenkan sama idon. Atau masih terbang bareng ya. Masih kemarin sebelum Covid juga idon banyak di Bali di sini. Bantuin kita terbang di sini. Oke, siap. Masih rutin ketemu. Kita Pak Patong juga masih rutin bikin kegiatan event-event para layang Oktober tahun lalu. Kita bikin kejuaraan dunia akurasi di Sumedang. Dan itu pertama kali di dunia kita lakukan, di Indonesia kita lakukan tiga nomor pertandingan kita lakukan dalam areal yang sama di Sumedang. Ada akurasi, ada cross country, ada juga festival. Dan itu juga menjadi satu acara yang menarik banget. Karena hari itu kita ramaikan Sumedang sampai pilot-pilot mancanegara pun datang untuk bertanding di situ. Berarti memang ini Om ya, maksudnya para layang itu baru tahu. Memang gue baru tahu ternyata para layang di Indonesia itu udah gede banget teman-teman. Udah sebesar itu ternyata. Thank you Om Bucek informasinya jadi agak tertarik nih sama para layang. Tapi, nih terakhir deh pertanyaan dari saya nih Om. Saya kalau naik, nggak usah naik para layang lah ya. Kita naik wahana dufan tuh Om. Suka geli-geli ya. Apa gravitasi atau G-nya gitu ya. Berapa G. Nah, naik-naik pesawat aja saya nggak suka nih Om. Naik pesawat aja saya nggak suka terbang. Nah, itu gimana cara mengantisipasinya. Melawan rasa takut itu adalah dengan melakukan. Nyoba sekali seumur hidup, tapi juga pasti kan, oh gini aja ternyata. Orang banyak berpikiran para layang tuh, wah kalau lompat dari tebing. Enggak. Kita mengontrol parasut kita dengan stabil, sudah stabil, baru kita melakukan take-off atau kita mengudara. Jadi kita tidak lompat dari tebing, kita bukan lompat dari pesawat terbang seperti terjun payung. Nggak seperti itu. Kita in control dari darat, kita kembangkan parasut kita itu yang menjadi sayap kita untuk terbang. Sudah stabil, baru kita take-off. Take-off itu, baru kita melakukan penerbangan. Kita mau ke kanan, mau ke kiri, mau turun. Mau naik, bisa naik. Menggunakan potensi-potensi thermal. Kalau pada hari yang cukup baik, kondisi thermalnya kita bisa terbang tinggi, pindah ke titik A, ke titik B. Jadi, para layang adalah sebuah kendaraan. Sebuah alat untuk terbang yang paling simpel mungkin dari beberapa kendaraan. Kendaraan terbang itu kan dari mulai pesawat terbang yang bermesin. Ada pesawat glider tanpa mesin. Ada ultralight yang gantolnya dikasih mesin. Ada juga, nah yang paling simpel, ya para layang ini karena dilipat-lipat-lipat sayapnya jadi satu backpack. Cuman saat ini ada yang cuma 8 kg, ada yang 14 kg. Jadi, untuk sebuah alat tanggung udara ini sangat simpel. Kita jadi satu tas punggung aja. Itu udah bisa kita bawa kemana-mana dan kita bisa terbang di mana-mana. Oke, itu teman-teman. Jadi, nggak usah takut. Dicoba aja untuk melawan rasa takutnya. Ya, teman-teman. Oke, Om Bucek. Thank you waktunya. Thank you udah mau diganggu waktunya, Om. Atur Renungan Pisang udah mau mampir ke podcast. Cangcut udah mau mampir. Semoga saya doain para layang yang makin sukses. Om Buceknya juga makin... Semoga sukses. Amin, amin, Om. Om Buceknya makin sukses, sehat selalu. Salam buat keluarga, Om. Oke, makasih. Atur Renungan. Thank you, Om Bucek. Thank you. Salam suna, teman-teman. Salam suna, teman-teman.